Mereka ulang pembunuhan 3DJ yang telah digelar di rumah pribadi Irjen Verdi Sambu di Jalan Saguling, Lurian 3, Jakarta Selatan, Selasa 30 Agustus 2022 terus menuai sorotan publik. Putri Chandrawati yang juga menjadi tersangka dalam kasus ini menuai sorotan saat menenteng tas mewah saat rekonstruksi pembunuhan 3DJ berlangsung. Diketahui barang mewah tersebut diduga bernilai puluhan juta rupiah. Momen itu terlihat jelas dalam tayangan yang disiarkan melalui kanal Youtube Polri TV. Dalam sebuah cuplikan, Putri Chandrawati tampak turun dari mobil sambil menenteng tas mewah yang diperkirakan bernilai puluhan juta. Tas tersebut bermotif kotak-kotak berwarna krim yang diduga bermerek Bulberry yang merupakan produk tas mewah asal Inggris. Tak hanya itu, dalam cuplikan kanal Youtube Polri TV juga memperlihatkan rak etalase berisi koleksi tas mewah ragam warna di rumah Verdi Sambu. Bahkan ada satu tas yang terlihat disimpan spesial dalam rak khusus dengan penerangan yang juga khusus. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terima kasih telah menonton!